Hai guys, welcome back to my youtube channel Senat Sarjani Untuk projek amal Safwin Nasweb sanggup melelong trofi pelakon pembantu lelaki terbaik yang dimenanginya di festival film Malaysia ke-25 Sebelum nak tantangan belanja, jika belum subscribe subscribe dulu ya dan aktifkan buta locenya untuk notifikasi video selanjutnya Pelakon Safwin Nasweb sanggup melelong trofi pelakon pembantu lelaki terbaik yang dimenanginya di festival film Malaysia ke-25 menerusi film Songlab dalam usaha membantu orang ramai yang terkesan akibat penularan COVID-19 Walaupun berat hati untuk melelong trofi tu Safwin memberitahu dia perlu ada uang untuk membantu orang yang dalam kesempitan ketika ni Selain melelong pakaian-pakaian saya pada harga 10 RM hingga 50 RM untuk projek amal ni saya juga dengan rela hati nak melelong trofi FFM25 ni dengan membuka tawaran harga dari 10 ribu RM Bagi sesiapa yang berminat boleh membida harga trofi ni uang dari jualan tu nanti keseluruhannya akan saya guna untuk membeli barang keperluan bagi membantu golongan memerlukan saya takkan ambil satu senpon untuk kegunaan berbadi Menurut Syafi, dia dan adiknya begitu sedih melihat kesusahan hidup yang ditanggung ramai orang ketika ni akibat penularan COVID-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir Kami fikir dengan cara melalong kemenangan ni adalah kaedah terbaik untuk kami dapatkan wang bagi membantu orang lain yang dalam kesusahan ketika ni untuk kami insyaAllah boleh lagi bertahan dan teruskan usaha mencari rezeki selagi termampu Saya juga berasa pada masa sekarang ni tak payah salahkan sesiapa termasuk kerajaan atau orang di sekeliling kita Ini kerana tak ada sesiapa pun yang meminta perkara ni berlaku Sekarang kita terus sebarkan kasih sayang yang ada untuk kuatkan sekeliling kita Dalam masa sama Syafi mendedahkan setiap hari dia banyak menerima kiriman mesex di IG daripada orang ramai yang memerlukan bantuan meminta dibeli barang keperluan dapur serta barang bayi seperti susu dan lampin pakai buang Ada juga yang minta bantu keuangan dapat kirim 20 RM pun dah oke bagi mereka Melihat situasi ni hati saya memang tersentuh Jadi saya dan adik ambil inisiatif buat jual perilofet baju dan trofi ni Apapun untuk trofi yang tak dilelong pembida berminat setakat ni meletakkan harga 2000 RM Jadi saya akan tunggu sehingga mencapai harga lelong yang disasarkan Insyaallah usaha kami ini akan berjaya selamat menikmati